Halo guys and welcome back again to Droom Talks dan topik kali ini adalah seluruh cerita dari Resident Evil Heavenly Island volume yang kelima Nah sebelum masuk ke dalam pembahasannya aku mau berterima kasih dulu kepada kalian semua yang selalu menunggu-nunggu untuk volume kelanjutan dari Resident Evil Heavenly Island ini sendiri dan juga atas semua support yang telah kalian berikan sampai tentunya sekarang kita sudah sampai ya di volume terakhir atau tentunya babak pembahasan tentang seluruh misteri yang memang belum terpecahkan sampai di volume yang keempat meskipun bisa dibilang volume keempat itu adalah volume dimana memang revealnya itu sudah besar-besaran terutama tentang fasilitas penelitiannya Umbrella sendiri gitu Nah langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya Disini cerita dimulai langsung dengan proses penarikan virus atau bisa dibilang juga pengekstrakan virus dari tubuhnya Morio yang langsung dimulai Nah disini itu ada beberapa proses yang langsung membuat si Morio ini kesakitan Disana Morio ini ditahan di sebuah dinding dan disuntikkan dengan sebuah jarum suntik untuk mengekstrak virus itu yang memang ada di dalam tubuhnya karena kan memang terdeteksi ya kalau si Morio ini yang menang dalam kode kupelannya atau menang melawan si Lopez itu sendiri Nah Julie mengatakan bahwa pemimpin mereka yaitu pemimpin kelompoknya Claire ini sendiri yaitu Ed itu tidak ada disana jadi dia ini langsung menarik ponytailnya si Claire sendiri jadi kurang ajar banget sambil menodongkan senjatanya pada Claire yang memang waktu itu sudah sangat tidak berdaya Disana Julie ini langsung mulai menjelaskan ya apa tujuan sebenarnya dia datang ke tempat itu Katanya target utamanya untuk datang ke tempat ini itu adalah Harta Umbrella yang memang ada disini Ternyata memang sebenarnya Julie ini adalah seorang mata-mata yang kebetulan sponsornya saat ini itu adalah Shengya Pharmaceutical yaitu perusahaan obat-obatan yang katanya sudah sangat terkenal Nah dengan dana yang diberikan sebuah pasukan juga dipersiapkan untuk mencari warisan Umbrella itu sendiri Dari data-data Umbrella katanya terdapat potensi yang memang tidak terbatas Katanya saat itu juga pasukan yang memang dikerahkan itu sudah sampai di pulau Tortuga ini sendiri Para pasukannya ini sendiri katanya juga lebih dari mampu ya dalam melawan para zombie-zombie yang memang ada disini Nah akhirnya kita pindah lagi di sudut pandang di Emerald Beach dimana diceritakanlah memang pasukan-pasukan yang tadi dibilang sama Julie itu sudah sampai di pantai itu dan mulai membunuh para zombie yang memang sangat-sangat bergerombolan disana Para zombie ini memang terlihat tidak menyerang para pasukan ini sama sekali karena memang ternyata para pasukan ini memasang sebuah alat yang bernama zombie jammer di armornya Akhirnya dijelaskanlah zombie jammer ini ternyata adalah sebuah peralatan yang memang juga bisa dibilang sangat spesial dan peralatan ini itu berguna untuk mengganggu persepsi indera inti dari zombie dengan sebuah gelombang elektromagnetik sehingga memang indera inti dari zombie ini diganggu dengan sebuah gelombang gitu ya Sedangkan untuk organisasi yang bertanggung jawab atas peralatan ini atau apa niatnya atas pembuatan zombie jammer ini itu katanya memang tidak diketahui tapi sebenarnya kalau kalian sudah menonton yang namanya seluruh halus cerita Resident Evil Umbrella Corps yang di eksperimen mode yang sebenarnya sudah kami bahas di drum talk sebelumnya kalau kalian mau lihat silahkan lihat aja di link yang ada di comment section itu sebenarnya sudah dibahas siapa perusahaan yang dibalik pembuatan zombie jammer ini sendiri nah akhirnya tentunya disana para pasukannya itu langsung menganggap hal-hal ini itu sangat gampang yaitu untuk membunuh para zombie yang saat itu sangat-sangat bergerombolan karena kan memang para zombie itu gak menyerang sama sekali gitu Julie disana melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia ini sebenarnya adalah agen ganda atau mungkin kalian lebih familiar ya dengan yang sebutannya itu double agent gitu Julie ini katanya berpura-pura bekerja sebagai bawahannya Mike dan dengan begitu dia ini akhirnya bisa melihat perkembangan rencana koduku itu sendiri dan mendapatkan sasarannya atau targetnya yaitu warisan dari umbrella ini sendiri dia juga melanjutkan ya bahwa Mike yaitu orang yang memang bejat itu yaitu produser yang bejat itu ya katanya juga akhirnya berguna ya karena dia juga akhirnya dapat banyak informasi penting dari si bejat Mike itu sendiri nah Claire mengatakan bahwa Julie ini sudah tidak waras dan Julie seketika itu juga langsung menembakkan pistolnya tapi ke arah selain Claire ya jangan lah jangan bunuh Claire katanya dia juga mendapatkan sebuah virus yang terkuat dan virus yang di pulau tersebut itu memiliki peluang yang tinggi untuk bermutasi sehingga subjek dengan virus yang itu itu akan bermutasi lagi dan lagi sehingga memang mutasinya ini gak akan selesai-selesai gitu jadi setelah mendapatkan virus yang hasil ekstrakan dari Morio Julie ini akan mendapatkan sebuah virus yang sangat kuat dari monster juga yang sangat kuat jadi bisa dibilang virus yang sedang di ekstrak ke dalam jarum suntik itu adalah sebuah virus yang sangat-sangat perfect atau sangat sempurna nah proses ekstrak virus dari Morio ini akhirnya sudah selesai dan langsung si Julie ini sambil menarik rambutnya Claire dia mengambil jarum suntik yang berisi virus yang sangat kuat itu Julie mengatakan bahwa itu sangat-sangat berharga sampai-sampai satu tetesan dari virus itu saja bakal bernilai 10 juta dolar tiba-tiba Claire ini melihat ke arah luar dari pintu itu dan disana dia melihat ada Ed yang sedang bersiap-siap dengan senjatanya untuk masuk ke dalam ruangan tersebut tentunya untuk membantu teman-temannya disana Claire ini sudah berusaha memberikan tanda kepada Ed bahwa ini adalah sebuah jebakan dari Julie tapi memang si Ed ini tidak melihat tanda itu dan langsung masuk ke dalam ruangan itu nah disisilah ini ditunjukkanlah ada kaki Laura yang memang sedang berjalan dan meneteskan darah di sekujuran lorong yang ada disana jadi itu meninggalkan jejak-jejak darah akhirnya Ed ini langsung menodongkan senjatanya kepada Julie tapi karena memang si Julie ini kan memang sangat-sangat cepat ya seperti ada kekuatan superhumannya dia ini langsung berlari ke arah Ed dan memukul Ed sampai terjatuh Claire yang juga sudah tidak berdaya disana langsung berusaha mengambil senjata Ed yang memang terjatuh di lantai yang ada disana tapi seketika itu juga Julie ini langsung mengetahui bahwa Claire ini memang ingin mengambil pistol itu akhirnya si Julie ini langsung menedang Claire memukulnya dengan pistol dan ditendang lagi terus-terusan dengan sangat-sangat brutal gitu Ed disana juga ditendang oleh si Julie dan disana Ed ini akhirnya mendengar bahwa Julie ini mengatakan kalau dia ini tidak akan langsung membunuh si Ed ini sendiri melainkan dia ini bakal menyiksa si Ed ini dulu akhirnya disana Ed ini tidak sadarkan diri karena memang kan ditendang terus-terusan beberapa lama setelah itu Ed ini akhirnya menemukan dirinya dengan tangan yang memang sedang terikat dan merasakan kakinya yang tidak diikat disana dia melihat Julie yang sudah menyadari bahwa Ed ini memang sudah terbangun atau tersadar nah saat Ed ini melihat ke bawah ternyata memang dia ini digantung di tempat yang tinggi tanpa pijakan di bawahnya itulah kenapa memang kakinya tidak diikat disana Ed ini langsung berusaha membangunkan Claire, Marilo, dan Mayu yang memang disana juga sedang diikat dan tidak sadarkan diri dan Julie juga mengatakan bahwa mereka ini hanya tidak sadarkan diri dan akan bermain-main dengan mereka ini satu persatu untuk disiksa juga dia kira memukul si Ed ini dengan sebuah senjata tumpul dan menanyakan kepada Ed apa yang si Ed ini ketahui tentang fasilitas ini nah dengan begitu katanya si Julie dia akan membiarkan si Ed ini jatuh dengan baik jadi sama aja Julie ini juga akan membunuh si Ed ini sendiri disana Julie ini juga mengancam Ed ya bahwa si Ed ini tidak akan menderita lagi kalau Ed ini menjawab pertanyaan yang memang ditanyakan oleh Julie tapi memang singkat cerita Ed ini tidak mau menjawab semua pertanyaan dari Julie yang akhirnya tentunya Julie ini akhirnya memukul si Ed ini berkali-kali gitu sampai tiba-tiba memang ada satu sosok dari belakangnya Julie yang memang sedang berjalan ke arah si Julie ini sendiri Ed yang melihat sosok itu langsung merasa familiar dengan sosok itu tapi karena memang tidak jelas jadi dia tidak tahu siapa sosok itu terlalu setelah di reveal memang sosok ini itu adalah zombie dari Laura yang memang sudah keluar tadi ya dan dia kan tadi berjalan-jalan di lorong dengan darah yang menetas-natas dan disana si zombie Laura ini langsung menggigit Julie sampai terjatuh ke lubang yang sangat tinggi itu saat itu juga Mayu ini langsung sadar dan melihat Ed yang tergantung disana Ed sendiri disana langsung merenung memikirkan bahwa Laura baru saja menyelamatkannya meskipun memang Laura ini sudah menjadi zombie atau dia bisa mengontrol dirinya sendiri tapi Laura ini masih menyelamatkan nyawanya akhirnya Mayu disana langsung bergegas membantu si Ed ini sendiri ditunjukkanlah Julie yang memang ada di bawah sana sedang terluka cukup parah nah sedangkan zombie Laura katanya memang masuk ke dalam air yang ada disana sehingga mereka berdua ini terpisah sedangkan memang Julie ini sudah sekarat dan akhirnya memutuskan untuk menggunakan virus yang sangat-sangat kuat itu atau virus yang perfect itu kepada dirinya sendiri karena memang dia ini tidak mau mati seperti itu saat Claire dan Marilo ini sudah sadar Claire mendengar ada suara dari bawah atau suara teriakan dari bawah gitu akhirnya Claire ini meminjam santar dari Ed untuk mengecek di bagian bawah ini ada apa mereka menyadari bahwa itu adalah suara dari Julie sendiri dan Ed akhirnya memberitahu Claire bahwa memang tadi ini Julie terjatuh ke bawah sana Claire langsung menyimpulkan bahwa Julie ini telah menggunakan virus yang sangat kuat tersebut dan langsung mengatakan bahwa mereka ini harus segera pergi dari sana karena Julie sudah mulai bermutasi yang tentunya ini membuat Julie ini jauh lebih berbahaya daripada sosok manusianya Marilo langsung mengatakan bahwa dengan menaiki tangga yang ada di sana itu mereka bisa keluar dari tempat itu Claire mengatakan mereka ini bisa keluar juga atau pergi dari pulau ini dengan kapal milik si Julie ini sendiri karena kan sebelumnya Julie ini mengerahkan pasukannya yang tentunya pasukannya itu datang ke pulau ini dengan menggunakan sebuah kapal akhirnya mereka sampai di luar yaitu memang di tengah-tengah hutan tapi mereka berempat ini tidak tahu jalan ke arah pantai itu yang mana gitu tiba-tiba terdengarlah suara tembakan yang tentunya ini berasal dari pasukan Julie yang memang sedang menembaki para zombie yang ada di pantai tersebut tentunya akhirnya mereka berempat ini tahu arah jalan ke pantai itu yaitu dengan mengikuti arah tembakan ini Julie yang berada di bawah sana sudah mulai bermutasi menjadi sosok monster hitam yang memang cukup besar dan menginginkan kelompok Claire ini untuk segera mati akhirnya sesampainya mereka berempat di pantai itu mereka ini melihat para pasukan Julie yang sedang menembaki para zombie-zombie yang ada di sana nah pasukannya si Julie itu bersenjata penuh yang tentunya membuat mereka berempat ini akhirnya tidak bisa pergi ke kapal yang ada di sana karena untuk pergi ke kapal itu mereka itu harus melewati para pasukan ini dulu tapi tiba-tiba dari belakang mereka ini ada dua pasukan yang menodongkan senjatanya kepada mereka yang tentunya membuat mereka ini hanya memiliki satu cara yaitu untuk menyerah dan mengikuti instruksi dari pasukan tersebut disana juga ada tumpukan para zombie yang membuat Mayu dan Marilo ini langsung tidak kuat saat melihatnya Claire mengatakan bahwa pasti si pasukan-pasukan ini adalah pasukan dari Julie dan karena memang mengetahui bahwa ternyata Claire ini tahu tentang hal itu pasukan tersebut langsung menanyakan tentang keberadaannya si Julie sendiri Claire ingin bernegosiasi dengan mereka tapi tiba-tiba Claire ini kayak merasa kesakitan langsung ini membuat pasukan tersebut tidak mau mendiskusikan apa-apa dengan perempuan yang terluka katanya nah mereka disana mulai memisahkan Mayu dan Marilo dari Claire dengan cara yang cukup kasar tentunya ini langsung membuat Air ini marah tapi waktu Air ini mau membantu mereka itu langsung dipukul sama pasukan tersebut tiba-tiba ada sesuatu monster raksasa yang langsung datang dari arah hutan yaitu memang ini adalah sosoknya Julie sendiri yang sudah bermutasi menjadi sebuah monster yang sangat besar dan disana itu pasukan tersebut langsung mengetahui bahwa Julie ini menggunakan virus yang kuat itu kepada dirinya sendiri mereka disana langsung mulai menebaki Julie tapi Julie ini memang sangat cepat dan tiba-tiba menghilang begitu saja tiba-tiba saja salah satu pasukan yang ada disana langsung terpotong-potong menjadi 4 bagian nah mereka mengatakan bahwa Julie ini sangat-sangat kuat sampai mereka ini menjadi pesimis ya tidak bisa mengalahkan si Julie yang sangat-sangat kuat itu sendiri karena para pasukan ini merasa kewalahan mereka ini langsung meminta para bala bantuan untuk segera datang tentunya untuk membantu mereka melawan si Julie ini sendiri nah dari sanalah akhirnya timnya Claire itu memutuskan untuk menggunakan kesempatan itu untuk pergi ke kapal yang ada disana sedangkan di sudut pandang Parker yaitu memang ternyata Parker ini di reveal itu belum mati jadi sebelumnya itu cuma pendaraan sampai dia tidak sadarkan diri nah disana timnya itu sudah berulang kali untuk berusaha mengontak si Parker ini tapi tidak ada jawaban sama sekali sampai akhirnya memang Parker ini berhasil merespon timnya dan disana Parker ini juga memberitahu bahwa ada pertarungan yang terjadi di pantai itu karena memang dia mendengar ada suara tembakan-tembakan nah Claire dan timnya itu langsung bergegas ke kapal tersebut dan menemukan ada beberapa senjata yang bisa mereka gunakan Marilow menemukan sebuah rocket launcher yang pastinya kalau kita tahu ya Resident Evil kalau kita ketemu rocket launcher itu pasti sudah dekat dengan endingnya akhirnya disana mereka mendapatkan secerca harapan lagi karena keberadaan rocket tersebut yang katanya memang bisa membunuh monster Julie itu tapi Claire bilang ya kalau itu adalah urusan yang terakhiran kalau memang mereka ini perlu melawan si Julie ini jadi memang sebaiknya mereka ini menghindar aja dari Julie dan langsung pergi dari pulau itu saat Claire baru saja ingin mulai menggerakkan kapal tersebut tiba-tiba ada serangan yang datang dan serangan itu meninggalkan satu pasukan yang berdarah-darah dengan luka yang memang cukup parah ternyata memang si Julie ini langsung sudah sampai di dekat kapal tersebut Julie langsung menangkap si Marilow untuk bermain-main nah di research facility tadi atau fasilitas penelitian tadi itu Morio ini langsung terbangun dengan sangat-sangat marah memang ternyata disini di reveal bahwa Morio itu belum mati meskipun tadi sudah di ekstrak virusnya dari tubuhnya gitu Julie yang sedang menangkap Marilow sendiri tidak menyadari keberadaan Claire yang memang diam-diam mengambil rocket launcher yang ada di sana nah meskipun Claire ini sudah memegang rocket launcher dan sudah siap untuk menembakkannya tapi Marilow ini memang masih berada dalam genggaman tangan si Julie ini sendiri jadi tentunya si Claire ini tidak mau menembakkan rocket launcher tersebut Julie di sana akhirnya menikmati proses pembunuhan si Marilow ini sendiri dengan terlebih dahulu merobek-robek pakaian si Marilow nah tapi tiba-tiba si Morio ini langsung sangat marah berlari ke arah Julie dan membuat Julie ini langsung teralihkan jadi dia tidak jadi membunuh si Marilow dulu Julie di sana awalnya itu meremehkan kekuatan Morio yang ternyata saat Morio ini ditusuk Morio itu masih bertahan sehingga Julie ini cukup terkejut gitu ternyata Morio ini juga cukup kuat nah Claire di sana itu langsung pergi menuju ke Ed dan Mayu secepatnya dengan rocket launchernya Claire saat itu sudah siap ya dengan rocket launchernya tapi karena memang Marilow ini tetap ada di sana tetap ada di genggaman si Julie ini sendiri akhirnya Claire ini berencana untuk menyelamatkan Marilow terlebih dahulu dan menyuruh Ed yang menembakkan rocket tersebut nantinya tapi karena si Ed ini melihat Claire ini sudah terluka dia langsung ingin menggantikan posisinya Claire untuk menyelamatkan si Marilow sendiri Claire di sana juga sempat khawatir karena itu akan sangat berbahaya tapi akhirnya menyetujuinya dan memberikan Ed ini sebuah golok nah Mayu tentunya di sana langsung sangat khawatir kepada Ed dan akhirnya si Ed ini berjanji bahwa lain kali saat mereka berdua ini sudah kembali ke Jepang Ed ini bakal berkencang dengan si Mayu sendiri tentunya ini membuat Mayu ini juga tersipu malu dan Claire ini di sana juga tertawa kecil mengatakan bahwa Ed ini tidak boleh mati kalau sudah bilang kayak gitu nah akhirnya tentunya di sana Mayu ini merelakan Ed dan Ed langsung bergegas pergi untuk menyelamatkan si Marilow ini sendiri Julie di sana berhasil menusuk Morio sampai memang topeng Morio ini terbuka yang langsung membuat Marilow ini sangat kaget saat melihat wajah asli dari Morio ini sendiri yang ternyata setelah di reveal ini adalah memang kakaknya si Marilow yang bernama Eliseo nah jadi bener ya teori ku yang sebelumnya bahwa si Morio ini adalah kakaknya si Marilow sendiri karena memang kan sudah kelihatan jelas ya dari volume yang ketiga waktu si Morio ini ingin menyerang si Marilow tapi tidak jadi nah disana Ed ini langsung menembaki si Julie ini sampai pelurunya habis dan singkat cerita Ed ini berhasil menyelamatkan Marilow dengan memotong salah satu tangan Julie yang sedang menggenggam Marilow ini dengan golok yang memang diberikan oleh Claire ini sendiri Claire disana sudah membidik Julie dan siap untuk meluncurkan roket tersebut dan tentunya Ed ini langsung dengan cepat membawa Marilow menjauh dari sana sedangkan memang Eliseo ini sedang tertusuk oleh si Julie ini lagi karena Ed dan Marilow ini sudah aman Claire langsung menembakkan roketnya kepada Julie Marilow yang melihat hal itu langsung berteriak dan ingin kesana tapi tentunya langsung ditahan oleh Mayu ya akhirnya meledaklah kedua monster tersebut yaitu Julie dan Eliseo sendiri nah satu tembakan roket tersebut ternyata memang langsung berhasil membunuh si Julie ini sendiri dan tentunya Eliseo juga tentunya mereka semua senang tapi Marilow ini terlihat sangat sedih karena memang kakaknya juga terbunuh di sana nah dua helikopter ini akhirnya datang ke sana yang memang helikopter ini dipimpin oleh Parker Luciani dan Claire ini juga sangat lega menemukan Parker yang ternyata masih hidup Parker menyuruh orang-orang yang terluka ini untuk dibawa ke helikopter yang pertama sedangkan yang lainnya atau yang tidak terluka itu akan menaiki helikopter yang kedua Marilow dan Claire yang memang terluka saat itu langsung dibawa dulu ke helikopter yang pertama dan disana juga mereka sempat berbincang-bincang dulu dan akhirnya karena memang helikopter pertama ini sudah siap berangkat Mayu dan Ed ini disuruh untuk segera menaiki helikopter yang kedua helikopter yang pertama akhirnya berangkat duluan dan pergi meninggalkan pulau tersebut Claire juga sempat mengingat Inez yang memang sudah mati dalam pertarungannya Ed dan Mayu berganting tangan dan menangisi semua hal yang sudah terjadi di pulau tersebut dan mereka berdua akhirnya naik helikopter yang kedua bersama seseorang yang bernama Hendrik Ed mengatakan bahwa dia ragu akan datang ke pulau tersebut lagi yang dulunya memang terlihat seperti surga atau bisa diinggriskan dengan kata-kata Heavenly Island yaitu judulnya akhirnya disinilah volume 5 sudah selesai atau rest of the niveau Heavenly Island sudah tamat tapi enggak jadi ceritanya itu enggak setawar itu ya jadi enggak endingnya langsung happy ending gitu aja jadi tiba-tiba saat pilot helikopter yang kedua ini mengatakan bahwa mereka ini akan pulang dia ini tiba-tiba tertusuk pas di kepalanya yang tentunya langsung membunuh si pilot ini sendiri ternyata ini adalah perbuatan dari Julie itu sendiri yang ternyata masih hidup meskipun tadinya sudah ditembakkan dengan sebuah rocket launcher Julie disana langsung mengelurkan tangan tajamnya ke dalam helikopter dengan menusukkan beberapa kali dan tentunya Hendrik ini langsung menembakinya dengan senjatanya dalam usaha melindungi Mayu Ed ini juga sempat tertusuk di bagian lengannya dan segera memotong tangan Julie tersebut dengan golok yang diberikan oleh si Claire tadinya nah disana Hendrik ini langsung keluar dari helikopter tersebut menyuruh mereka berdua untuk tetap di dalam dan mulai menembaki si Julie ini di luar sana Mayu disana langsung menarik keluar tangan tajam Julie dari tubuhnya si Ed ini sendiri nah Hendrik yang di luar itu langsung tertusuk dan jatuh tidak sadarkan diri setelah memang dia ini berhasil memotong tangan-tangan tajam si Julie ini sendiri akhirnya karena tinggal Ed dan Mayu saja disana Ed memanfaatkan golok dan granit yang memang masih dia miliki atau yang satu-satunya yang tersisa mereka berdua ini akhirnya keluar dari helikopter tersebut karena si Julie ini sudah mulai menyerang mereka di dalam helikopter dan saat mereka ini berlari Ed ini berhasil dijerat dan dikarik oleh si Julie ini sendiri Ed menyuruh Mayu untuk segera pergi dari sana meninggalkannya dan mulai memotong tangannya si Julie tapi setelah itu tiba-tiba memang goloknya ini terlepas nah satu-satunya yang Ed miliki sekarang hanyalah sebuah granit dan disana saat Ed ini hampir dimakan oleh Julie Ed ini langsung berencana untuk mati bersama Julie menggunakan granit yang tersisa tapi tiba-tiba waktu Ed ini ingin melancarkan aksinya Julie ini tiba-tiba membantik si Ed yang tentunya membuat Ed ini tidak jadi melancarkan aksinya yaitu mati bersama ternyata memang karena si Mayu ini menggunakan golok yang terjatuh tadi untuk memotong tangan Julie yang lainnya sambil mengingatkan janjinya si Ed ya untuk berkencan di Jepang bersama tentunya ini membuat Julie ini langsung marah dan beralih ke Mayu yang memang tadinya menyerang dia nah Ed disana tentunya langsung berusaha mencari akal dengan melihat di sekitarannya dan disana akhirnya dia melihat ada sebuah batang yang memang tertancap di atas pasir yang di dekat sana Ed langsung menyelamatkan Mayu yang hampir termakan dan segera melemparkan granit ini ke dalam mulutnya si Julie ini sendiri setelah itu Ed ini langsung meminta golok tersebut dari Mayu dan menusuk Julie ke dalam pasir supaya memang si Julie ini tidak bisa bergerak sama sekali nah disana Ed ini juga meminta bantuan Mayu untuk menusukkan si Julie ini ke dalam pasir supaya tentunya lebih erat lagi sampai-sampai si Julie ini tidak bisa bergerak dan Mayu ini tentunya disana langsung segera membantu Ed dan mengatakan kalau-kalau mereka ini terus disana tentunya mereka semua ini akan mati bersama karena bom yang ada di mulut si Julie ini sendiri setelah dirasa sudah menancap Ed ini langsung bergegas menggendong si Mayu menyuruh Mayu untuk percaya padanya dan berlari menuju ke pasir yang memang ada tancapan batang di atasnya nah granny tersebut langsung meledak menimbulkan sebuah ledakan yang sangat-sangat-sangat dasyat untungnya memang setelah beberapa lama mereka berdua ini selamat di dalam sebuah lubang yang cukup besar akhirnya Mayu disana menyadari ya bahwa lubang tersebut adalah lubang yang memang dibuat para kru film saat proses syuting reality show tersebut sebagai jebakan para idol kalau-kalau memang ada idol yang menginjak bagian pasir itu mereka bakal terjebak ke dalam lubang yang cukup besar nah sebenarnya itu memang sudah diceritakan di volume yang pertama memang waktu kru film itu mempersiapkan segala proses syuting film reality show ini sendiri jadi disana juga ada yang namanya ditunjukkan batang yang memang merancap di pasir tersebut yaitu jebakan ini sendiri disana karena memang kehilangan kacamatanya Ed ini langsung tidak bisa melihat dengan jelas dan saat dia mencari kacamatanya Mayu ini langsung memegang kepala Ed dan mengatakan bahwa Ed ini terlihat cute atau imut atau lucu tanpa kacamatanya akhirnya mereka berdua ini ciuman setelah itu beberapa minggu kemudian Claire ini berada di pulau Sanahoria dan disana itu tepatnya Claire ini memang berada di dalam sebuah hotel disana Claire ini sedang menuliskan sebuah email kepada saudaranya yaitu Chris Redfield dia mengatakan bahwa para bawahan Alex Wesker itu menghidupkan kembali rencana Kodoku atau Kodoku Plan dan dia juga melihat ada beberapa grup yang memang sangat ingin mendapatkan hasil dari eksperimen yang ada di fasilitas tersebut yang grup-grup ini itu bakal aku ceritakan di seluruh cerita dari Resident Evil Umbriel Corps yang nantinya bakal di upload setelah seluruh cerita dari Heavenly Island ini sendiri jadi itu tunggu aja bakal ada detail yang menjelaskan tentang Heavenly Island ini juga nah meskipun banyak korban katanya insiden yang mengerikan di pulau Tortuga ini akhirnya sudah selesai nah diseritakanlah disana juga sekilas ya bahwa Hendrick ini ternyata belum mati dan disana dia sedang mendengarkan radio panggilan dari Parker dari helikopter yang pertama yang tentunya sedang terdengar sangat khawatir dengan helikopter yang kedua Claire juga mengatakan bahwa itulah laporan yang memang bisa diberikan kepada Chris tapi dia akan menambahkan beberapa detail tentang nasib para survivor yang ada disana nah Marilo katanya memutuskan untuk belajar dengan terasif dan karena memang si Marilo ini kehilangan keluarga dan rumahnya jadi Claire ini berniat untuk mensupport Marilo sebisa mungkin Claire ini baik banget ya keibuan banget nah melanjutkan lagi sekilas dari ceritanya Hendrick dimana Hendrick ini akhirnya berjalan menemui Mayu dan Ed yang memang ada di sebuah lubang besar itu sedangkan memang katanya si Claire nasib Ed dan Mayu ini setelah kejadian itu itu mereka pulang ke Jepang dan langsung menjadi artis nah saat ini juga katanya tidak ada yang boleh mendarat di pulau Tortuga itu karena memang ini adalah bagian dari penahanan pulau tersebut nah sebuah laporan investigasi akhirnya menyatakanlah bahwa pulau itu sudah tidak berbahaya lagi dan bayu hazardnya diakini memang sudah sepenuhnya hilang akhirnya terakhir kali Claire ini berterima kasih banyak kepada si Chris ini sendiri Chris menjawab bahwa mungkin si Claire ini tidak selalu mendengarkan apa yang dikatakan Chris tapi Chris ini langsung menyuruh Claire ini untuk jaga dirinya baik-baik nah akhirnya di bagian akhir-akhir juga itu ditunjukkan ya ada zombie Laura yang sedang berjalan di pantai tersebut apakah ada kelanjutannya atau mungkin ini mungkin cuman itu ya panel terakhir doang kayak memang misalnya kalau kalian di Resident Evil yang marhawat desire itu kan juga ditunjukkan ada satu zombie lagi yang ada di sekolahan itu dan akhirnya tentunya disini cerita Resident Evil Heavenly Island ini sudah selesai nah itulah seluruh cerita dari Resident Evil Heavenly Island yang menurutku memang cukup seru untuk dibahas dan ceritanya juga cukup seru tentunya dari visual juga sangat seru tapi kalau memang di compare dengan yang namanya Resident Evil Marhawat Desire secara segi plot menurutku Marhawat Desire ini lebih menarik meskipun memang ditulis oleh orang yang sama yaitu Naoki Serizawa dan Marhawat Desire ini memang dirilis duluan daripada Heavenly Island tapi menurutku memang Marhawat Desire ini lebih menarik karena memang plotnya itu lebih kompleks dengan adanya rahasia-rahasia dibalik Marhawat Academy dan juga disana ada hubungan emosional antara satu karakter dengan karakter yang lainnya dan memang karakter-karakter ini juga dibuat kayak dibuat sedemikian rupa lebih kuat gitu lebih kesannya kita lebih nempel dengan karternya daripada yang ada di Heavenly Island ini sendiri mungkin kalau untuk Heavenly Island sendiri itu yang unggul itu adalah visualnya yang sangat memanjakan mata tapi memang ceritanya cukup seru juga ya yang di Heavenly Island ini sendiri karena memang ditulis juga sama orang yang sama gitu cuman menurutku secara overall memang kalah dengan yang namanya Marhawat Desire karena memang menurutku lebih seru aja yang Marhawat Desire dengan adanya unsur emosional juga dan itulah untuk seluruh world ceritanya terima kasih lagi kepada kalian semua yang memang sudah menunggu-nunggu untuk volume kelanjutan dari Resident Evil Heavenly Island ini sendiri dan juga atas semua support yang telah kalian berikan untuk tentunya melanjutkan lagi Resident Evil Heavenly Island ini sendiri nah silahkan kalian berapa-apa aja di kolom komentar di bawah tentang Resident Evil Heavenly Island ini sendiri dan juga kalau kalian punya request silahkan kalian komen aja di kolom komentar di bawah dengan menggunakan hashtag atau kalian juga bisa DM kami ke Instagram kami yaitu di adroom1 dan itulah pembahasannya jadi terima kasih banyak lagi kepada kalian semua yang sudah menonton video ini and see you guys in the next video Seterom! Good Si Take a shower Yeah Really? Not bad Oh yeah Claire! Leon! It's so good to see you I told you we'd make it didn't I? You did It's so good to see you 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 Terima kasih.